Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman baik Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu, dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi, masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya. Lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hamba. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya, dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul, dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Iya, murah. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malekat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semakduri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yaakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, Hukum yang terutama ialah, Dengarlah, Hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, Tepat sekali guru, Benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelian. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar dibait Allah, ia berkata, Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan roh kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia Tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabih mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jangan lupa untuk menerima pengajar. Jangan lupa untuk menerima pengajar. Jangan lupa untuk menerima pengajar.